Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang resistor yang dipasang pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Nah, kalau kita lihat, berikut ini adalah gambar di mana resistor murni dipasang dalam rangkaian tertutup dan arusnya adalah arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian, pada grafik yang B ini, kita dapat melihat berupa grafik tegangan sumber yang bersifat sinusoidal atau grafiknya adalah berbentuk sinusoidal di mana grafik tegangan sumber ini akan menghasilkan arus yang bersifat sinusoidal juga. Kalau kita lihat di sini, di grafik ini ada dua grafik, yaitu grafik V, yaitu tegangan dengan grafik I atau kuart arusnya. Nah, diketahui bahwa arus dan tegangan listrik bolak-balik ini memiliki nilai yang selalu berubah-ubah terhadap waktu. Perubahannya itu berlaku secara periodik. Besarnya berapa untuk omega T-nya. Untuk melihat besar dari perubahan grafik ini, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur perubahan arus dan tegangan listrik ini adalah yang namanya osiloskop. Nah, di alat ini kita bisa melihat atau mengamati besar dari nilai frekuensi dan perubahan tegangan dalam bentuk grafik, yaitu grafik yang dihasilkan adalah grafik seperti ini yang berbentuk sinusoidal atau grafik fungsi sinus. Nah, di sini osilasi gaya gerak listrik dan arus bolak-baliknya dihasilkan dari sebuah kumparan, jadi kumparannya akan berputar dengan lajunya tetap. Dan gambar yang dihasilkan adalah gambar sinusoidal seperti grafik berikut. Nah, ini sudah sempat dikitaulas pada subtopik yang sebelumnya. Dan yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana pengaruh dari besarnya arus dan tegangan bolak-baliknya ketika ada resistor atau resistor murni dipasang pada rangkaian tertutup untuk arusnya bolak-balik. Nah, di sini berdasarkan persamaan tegangan bolak-balik antara ujung-ujung resistor murni R-nya, yaitu ini, beda potensialnya, jadi besarnya tegangan bolak-baliknya adalah seperti persamaan bintang 1, yaitu tegangan maksimumnya dikali dengan sin omega T. Omega T-nya bisa kita lihat dari grafik yang dihasilkan untuk sumbu horizontalnya. Kemudian untuk sumbu vertikalnya ini adalah besar dari nilai arus dan tegangan bolak-baliknya. Kemudian kita juga menggunakan persamaan hukum OM, yaitu besarnya arus sama dengan tegangan per besarnya hambatan di dalam rangkaian. Kemudian kita peroleh juga besarnya arus maksimum itu sama dengan tegangan maksimumnya dibagi dengan hambatan di dalam rangkaiannya, maka kita akan mendapatkan persamaan hubungan untuk besar dari resistornya. Sebelum itu, kita juga setelah memperoleh besar nilai tegangan bolak-baliknya, kita juga akan mendapatkan besar dari arus bolak-baliknya yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup, yaitu besarnya sama dengan arus maksimumnya dikalikan dengan sin omega T-nya. Sehingga, oh iya, sehingga di sini kita bisa menentukan berapa besar tegangan bolak-balik dan juga arus bolak-balik jika suatu rangkaian dipasang dengan resistor murni. Nah, jika kita perhatikan gambar ini, ini adalah gambar diagram faksor. Definisi dari diagram faksor itu sudah sempat kita bahas di subtopik sebelumnya. Jadi, di sini diagram faksor ini berguna untuk analisis dalam menentukan arah dari arus maupun tegangan bolak-balik di dalam rangkaian. Nah, di sini kalau kita perhatikan gambar berdasarkan kedua persamaan, yaitu persamaan bintang 1 dan bintang 2, di sini diketahui bahwa arus maksimum dan tegangan maksimum VM dan IM-nya di sini memiliki fase yang sama kalau kita lihat pada grafik. Artinya, di sini ketika posisi kumparannya mencapai sudut pi atau 180 derajat, tegangan dan arus yang melalui rangkaian itu mencapai nilai minimum. kalau kita perhatikan pada gambar. Nah, di sini diagram faksor menunjukkan arah dari kuat arus dan tegangan itu memiliki arah yang sama. Jadi, untuk fasenya, tegangan dan arus memiliki fase yang sama kalau kita perhatikan dari gambar grafik berikut, yaitu sefase, fasenya yang besarnya adalah 180 derajat. Kemudian, untuk arah dari arus dan tegangannya yaitu memiliki arah yang sama seperti yang digambarkan diagram faksor berikut. Nah, sekian untuk Oh iya, di sini diulas sedikit mengenai diagram faksor seperti sudah saya singguh sebelumnya diagram faksor ini digunakan untuk kita mempermudah analisis arah tegangan dan kuat arus. Jadi, dengan menggunakan diagram faksor ini kita tahu kemana arah dari arus maksimum dan juga tegangan maksimumnya. Faksor itu sendiri adalah suatu besaran faktor jadi, selain memiliki besaran atau nilai skalernya juga memiliki arah atau faktornya arah faktornya. Jadi, besaran faktor yang besar sudut putarnya terhadap subuh horizontal itu sama dengan sudut fasenya. Jadi, sudut putarnya teta dan sudut fasenya adalah omega berarti teta-nya sama dengan omega t. Oke, sekian untuk subtopik kali ini sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.